Intro Untuk memperlancar penyortiran dan pelipatan surat suara pemilu, Komisi Pemilihan Umum Daerah Timur Tengah Utara melibatkan 600 warga. Mereka diberi upah hingga selesai proses pelipatan. Surat suara pemilu yang dikirim perusahaan percetakan masih dalam bentuk lembaran utuh. Dan untuk bisa digunakan dalam pemilu nanti, surat suara tersebut harus dilipat menjadi ukuran kecil. Untuk melipat surat suara pemilu, KPUD TTU menggunakan pihak ketiga sebanyak 600 orang. Mereka mulai bekerja sejak kemarin dan mereka diberi upah satu surat suara seharga 100 rupiah, belum termaksud potong pajak 6%. Bagi Selviana dan teman-temannya, bukan upah yang mereka ingin cari, namun partisipasi mereka dalam menyukseskan pemilu dengan cara membantu KPUD melipat surat suara. Kita ke koordinator, kita lipatkan berapa banyak orang untuk kelompok ini? 13 orang. Kita satu lipat surat suara ini berapa kita dapat? Lihatkan ada yang berapa dari? Kalau diantara mereka satu, ini mungkin dua surat suara. Dua surat suara satu perintah. Itu dibayar berapa kalau satu surat suara? Satu surat suara. Satu hari itu, kalau berusaha dia, tapi dapat berusaha dia, kalau dikembalikan 6% jadi 90 rupiah. Ini targetnya satu orang dapat berapa surat suara hari ini? Kami tidak membutuhkan sekarela. Sekarela. Apa yang dipakai atau bagaimana? Sistem kerja ini, ya sistem kerja yang ada ini memang kita baik pergolong, sesuai dengan pengerian pengharga, sesuai dengan capai tidak berpulang. Sesuai dengan jumlah surat suara yang diberi kerjakan. Berapa doktor surat suara? Ya, sesuai dengan pengerian yang ada, sehingga kita baik-baiknya jumlah surat suara yang akan diberi kerjakan. Kita bagi dengan satu surat suara, seratus. Sesuai dengan pajak 60% dari anggota. Surat suara yang akan dilipat oleh para petugas ini sebanyak 565 dos. Dengan rincian, surat suara yang dilipat adalah surat suara Presiden dan Wakil Presiden, surat suara DPR RI, surat suara DPR Provinsi NTT, DPRD Kabupaten. Sedangkan untuk surat suara DPR RI, pihak KPUD TTU masih menunggu pengiriman tahap 2 dari perusahaan pencetakan di Makassar. Dan sesuai rencana, baru akan tiba pada tanggal 20 Maret mendatang. Dari Timur Tenggaltara, Sefnet Besi, Tim Ayews melaporkan.